Intro Pagi tadi hari Rabu 9 Oktober 2019 DPRD Kota Samarinda menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2019 dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Samarinda definitif masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan DPRD Kota Samarinda dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Samarinda yang digelar di gedung utama lantai 3 DPRD Kota Samarinda Pimpinan DPRD Kota Samarinda yang dilantik adalah Siswadi sebagai Ketua dan didampingi oleh Alpat Syarif sebagai Wakil Ketua 1 Rusdi sebagai Wakil Ketua 2 dan Subandi di posisi Wakil Ketua 3 Menurut Siswadi, Ketua DPRD Kota Samarinda yang baru dilantik menyatakan bahwa 2 hari setelah dirinya dilantik maka akan segera menggelar paripurna kembali untuk pembentukan alat kelengkapan dewan ini pernah pengesahan, rapat tadi pernah pengesahan alat kelengkapan dewan maka dengan demikian insya Allah hari Jumat itu seluruh agenda mulai dari pimpinan sementara ke pimpinan definitif yang sesuai dengan Permendagri nomor 12 2018 insya Allah semua tuntas nanti 2 hari ya Pak ya 2 hari sudah selesai semua kemarin-kemarin sudah kita komunikasi politik saya yang mungkin langsung setelah pelantikan sampai kemarin dan insya Allah besok pagi sampai selesai karena pemilihan pimpinan Ketua Komisi 1, 2, 3, 4, BAMPERDA, BPK saya beserta pimpinan lain langsung memimpin tapi insya Allah semuanya akan dilaksanakan musawarah pupakan dan hari Jumat, insya Allah Jumat pagi sebelum solat Jumat kami sudah bisa pari porna seluruh alat kelengkapan dewan maka tuntaslah untuk tahapan dari Ketua Sementara kepimpinan definitif sementara itu juga siswadi menyinggung dengan program pemerintah dalam pembangunan secara menyeluruh dikatakannya bahwa DPRD Kota Samarinda tetap memberikan dukungan dan respon dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat juga nanti akan menyesuaikan dengan RT RW yang ada dan insya Allah kalau memang itu menjadi program prioritas pemerintah Kota Samarinda insya Allah DPRD Kota Samarinda akan support program terbaik untuk Kota Samarinda untuk masyarakat Kota Samarinda sekali lagi saya sampaikan DPRD pasti mendukungnya dari acara peresmian pimpinan DPRD Kota Samarinda masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 GATV Kaltim Rusli mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati